mau ganti nih kode partnya ini namanya satu plastik ini cuma satu isinya guys halo guys kembali lagi di didika ikal kok kali ini niatnya kita mau peremajaan tapi ya karena ini berhubung low budget memang sama sekali budgetnya ngepress banget jadi ini kita bersihkan semua bagian speedy nya udah kita bongkar nih semalam ini juga udah dibersihkan ngebersihin kita gak videoin karena ya udah ada lah di video sebelum-sebelumnya nah jadi kita ini lowler udah peang 3 udah peang gitu ganti gitu ganti ya itu pada peang tuh aku gak fokus itu pada peang ini lowler udah ganti semua nih tinggal kita tutup pake ini nya ya tutup lolernya nah pas kemarin bongkar ternyata karet reburnya nih yang ini karet yang buat menahan butaran kampas ganda kita putus kok pecah lah bilang padang karet ya namanya juga udah 2 tahun pemakaiannya hubung yang pecah ini cuma satu jadi kita ganti yang satu aja ini nanti tapi kita udah beli serapnya tiga biji kok depannya ini ya kok kalian yang membongkar atau mau ganti nih kok depannya nah lebar ini namanya satu plastik ini cuma satu isinya guys memang honda ya pinter banget nyari duitnya nah yang kita pakai cuma satu karena yang ini cuma satu yang dua ini belum kita ganti jadi yang dua ini kita simpan semoga guys lihat nampaknya disini yang baru yang lama yang lama kematian 2 tahun baru satu doang yang pecah karena pemakaian buat naik pojol doang guys bukan buat yang kebut-kebutan atau apa memang kita rakit sebelum kita ini kasih grease atau gemuklu sedikit biar lancar kasihnya banyak-banyak guys disininya aja nih biar gak terlalu biar gak terlalu nah ini kan sistemnya buat penahan jadi ini jangan dikasih gris ya soalnya kalau dikasih grisnya orang-orang suka nyelip jadinya memang beda ya barang baru ya wah patent mantap buat kampas gandanya sebelumnya belum bisa ready nih buat yang rekan-rekan ibaratnya aritnya lagi gak begitu lebih baik di server saja dulu kayak gini guys gak apa-apa walau kampas ngandanya habis atau apa setidaknya kita servis dulu lah kita daripada ntar terjadi hal tidak diinginkan di jalan kan jadi lebih baik kita ituin mari kita rakit ya kalian mari kita saksikan oke guys sebelum kita rakit ini semua aku minta bantuan dari kalian dong tolong di like, komen, dan subscribe ya biar kita bisa bikin video yang lain buat penggantian part yang lain ya seperti kampas ganda oke guys sebelum kita lanjut buat rakitan atau pemasangan part-part ini kalian tolong bantu di subscribe ya guys jangan lupa subscribe komen, like, dan lonceng ya terutama karena apa karena kalian itu bisa kita bikin konten yang lain seperti pergantian tampas ganda pergantian versi piti pergantian persenri sama penbel dan yang lain-lainnya jadi kalau ada ini buat menambah wawasan buat teman-teman semua kan kayak buat para pejuang rupiah di jalan seperti pojol nah kalian bisa kalau misalnya waduh ini musti service apa kita kasih ganti solusinya di video berikut-berikutnya guys ini buat sementara buat low budget yang bener-bener motor sudah tidak enak larinya berat boros nah solusinya kita service dulu CVT-nya kita bersihkan kalau misalnya ada muslim pergantian seperti ini kan nggak bisa kita akal-akalin seperti rubber yang tadi nggak bisa kita akal-akalin jadi mau ngomong gitu ganti harganya murah kok guys satunya 4500 kalian bisa aja buka di google katalog kondak tergantung tipe-tipenya apa aja tinggal tulis aja katalog kondak kayak apa gitu serah kalau kayak di bitstreet kan punya saya pakai ini tipenya k0j kak ojak bisa kita langsung buka di katalognya terkelihatan info dekatnya seperti ini barangnya cukup harganya 4500 satu ini saya beli tiga yang dipakai satu yang satunya lagi apa dua lagi buah syarap gitu nah ini buat kita sekarang memasang presentry kita lihat nih presentry nya ini masih lumayan bagus masih lumayan bagus nih ya cuma satu doang ini udah ngomkek ini udah gak bisa kita ganti untuk saya masih ada barang spera aneh walau itulah ini yang punya 1500 ini buat turing-turingan apa enak nih tapi kok dalam kotak kurang pada terlalu keras tadi yang udah ngangak cari yang kagak enak bagus ini juga udah enak nih bagus nih udah dua nih enak enak ini guys kagak pernya presentry udah kita pasang jangan jangan lupa buat penutup ininya ya perlindung soalnya buat antisipasi biar gak melejit bahasa Indonesia melejit apa ya mental biar gak melejit ya kampasnya biar aman aman cepok wes angin terlugas nah guys ini udah pasang ya maaf ya tadi kita enggak sambil video ini agak susah ini masang pen ini karena sebelum sebelumnya saya pakai kampas ganda Daytona gak bisa pakai pen ini nah sekarang udah apalagi kita lanjut ya kita pasang sini ini tapi sebelum itu kita lihat dulu wah minyak kok bisa kita ngap dulu guys biar enggak terlalu minyak biar tidak bikin selip pen belnya karena yang bikin slip pen beli ting kadang kadang yang ada grisnya nyangkut atau apa yang kita siapkan dulu nggak bisa sambil duduk guys karena ini pera agak sedikit anggih kalau kayak gini kita tinggal kalian kok mau ngencengin pakai impact bebas pakai kunci yang kayak gini juga bebas kalau saya lebih senang pakai kunci kayak gini karena lebih terasa feelnya buat ngencengin jadi mau pakai impact takutnya kekencangan tetap waktu kita mau ganti ini lagi susah kita ambil kekuatan tambahan panitor tapi kalau kita ngencengin jangan lupa minyaknya kita tutup gini biar kemental nah cukupnya aja jangan terlalu kenceng biar nggak terlalu ini sebelum itu kita coba mantap selanjutnya apalagi ya kita pemasangkan di motornya ini semua udah kepasang tapi nggak ada kekurangan jadi sekarang kita pasang ke bagian CVT motornya oke saya sebelumnya pakai penbel michelin udah pemakaian berapa bulan ini ya hampir 6 bulanan kok nggak lebih kok nggak salah masih tergolong bagus lah masih bisa walau udah retak-retak buat nyari safety nya kalau udah retak-retak seperti ini lebih baik diganti takutnya malah putus di jalan tapi ini kualitas buat michelin top lah hampir 6 bulan atau 8 bulan pemakaian lupa ini lumayan yang benar yang benar kita pasang dulu tapi sebelum itu jangan lupa ini dikasih grease dulu biar tidak terlalu biar ini nggak kemakan disini kalau banyak yang nanya-nanya teman-teman ini udah dicuci blog kalau sudah nyicinya kita nggak kita berjauhkan karena mengemat durasi karena di video sebelum-sebelumnya kan sudah ada kita udah kasih grease kalau kalian kelihatan nih ada kunjung mungkin kelihatan itu grease nya kalau dulu tangan kita yang pas kena grease nah ini dari kita kasih grease sebelumnya disini juga kita kasih grease kita kasih secukupnya kita ratakan pemasangan pemasangan sudah ini jangan kebalik ya guys ada prisionusial ini harus kayak gini posisinya jangan kita balik kayak gini geter motor nggak tahu kenapa hitungannya seperti itu kali jadi yang membuat pen belnya jangan lupa ini dikasih grease juga sama di bagian sini karena habis dicuci jangan lupa dikasih grease lagi karena kan garisnya pada hilang tuh disini ada lahar bambu biar cepat nggak gosong belum kita megang ini kita dalam dulu yang tangan kita yang buka sekiris biar gak licin sip udah kepasang ya guys nih kalian bebas ya disini bisa diganjil pakai ring bisa tidak nih disini ya kalian bisa diganjil pakai ring ring yang tipis disini 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 ini kalau tangan kita udah gak ada geris kalau misalnya tangan kita masih ada geris kita lap dulu baru kita lihat dulu masih minclong ya gugutan di 13,8 eh 13,5 udah guys kalau kita lagi gak banyak ngomong biar gak salah buat-buatnya jangan lupa gear buat celahan gear buat celahan ya jangan lupa kita pasang biar bisa nyala motor gitu guys ringnya ini jangan lupa dipasang bautnya jangan lupa dipasang yang ini yang buat disini jangan lupa oke oke buat teman-teman jangan sekali lagi jangan lupa di subscribe komen dan like jangan lupa lonceng oke kita lanjut lagi kalau sudah pemasangan dan pengencangannya pas sudah kepasang kita coba tes nyalakan oke ini gak usah kalau lagi pengencangan gak usah dulu videoin ini guys kalau saya sebelumnya kan pake impact sekarang saya pake alat serhana manual pake tracker buat pengencangannya apa ya biar 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 ini biar biar apa ya dibilang ya biar gak terlalu kencangan lah soalnya kalau pake impact memang cepat tapi ya kondisinya jadinya seperti gak stabil lah kekencangannya kalau ini kan bisa kita pake kunci torsi nanti buat pengencangannya gitu sebelum itu saya ambil dulu ya kunci torsinya biar enak biar kayak bengkel-bengkel yang sekarang-sekarang itu punya klotek klotek oke guys buat ngepastiin ya kekencangannya ya jangan enggak maaf guys agak iklan gak tahu notifikasi mungkin ada yang transfer kali atau apa ngarep sih set lang black terima kasih selamat menikmati kunci torsinya sekitar 59 yang belakang kurangin 10 berarti 49 Nm ya buat kunci torsinya saya pakai yang ini jadi bunyi tetap enak ya sesuai kencangannya dijamin Abdul ini nggak kencangan nggak kendoran kalau yang di depan sekitar ini ya kelihatan nggak di video kok nggak saya pakai sekitar 49 ya yang belakang kalau yang depan saya pakai 59 itu ya 59 yang depan yang belakang 49 ngapain gitu oke sekarang kita coba tes nyala ya kalau kalian dengar bunyi sini 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 karena kampas bandanya sudah habis ini cuma tadi saya akalin amplas biar nggak terlalu ricin jadinya begini dia jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa loncengnya ya 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 selamat menikmati